Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri sekaligus memimpin upacara pembukaan Persami Sakawira Kartika tahun 2024 di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri pembukaan Persami Sakawira Kartika tahun 2024 di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Kejamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Sabtu 3 Februari 2024. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekjen Kuarnas Gerakan Pramuka, Pangdam Tiga Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, dan PJ Bupati Sumedang. Usai melakukan penyerahan begit pohon serta penyematan tanda kepada peserta Persami, Kasad secara simbolis memberangkatkan para peserta Pramuka Sakawira Kartika dan rombongan untuk penanaman pohon serta memberikan sembako kepada warga sekitar. Kasad bersama jejaran TNI dan Polri serta Gerakan Pramuka secara serentak melakukan penanaman pohon guna mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi pada musim hujan seperti saat ini. Sesuai tema bersatu dengan alam rehabilitasi kawasan hutan dan lahan basah, TNI AD sudah melakukan penanaman pohon di seluruh Indonesia. Bahkan seluruh organisasi masa pun diajak untuk bersama-sama menanam pohon termasuk di pinggiran pantai. Baik, selamat pagi para rekan-rekan media. Hari ini mungkin sekian lama waktu COVID-19 kita juga tetap setelah itu kita sudah beberapa kali menjalankan Persami ini khususnya. Selama perjalanan saya di Nas, kami juga sudah melakukan di Angkatan Darat ada kegiatan rutin khususnya Persami. Kami setelah berdiskusi-berdiskusi berharap bahwa khususnya di Persami ini kita akan lebih efektifkan lagi tentang keterampilan Pramuka dan juga pembinaan-pembinaan untuk membangkitkan kejiwa satria dan wawasan kebangsaan. termasuk sesuai dengan tema kita ini yang beserta alam untuk memulai program penanaman. Dan ini sudah dilakukan di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh organisasi pun kita akan ajak untuk menanam pohon di seluruh wilayah termasuk di pinggiran pantai. Kita sudah ada beberapa puluh ribu bibit juga untuk mangrove. Jadi itu yang kegiatan kita hari ini. Kasat berharap dalam setiap kegiatan Persami, TNI AD terus melakukan penanaman pohon. Oleh karena itu, semua kegiatan TNI AD bersama Gerakan Pramuka akan mengekfektifkan dan mengoptimalkan supaya kondisi kelestarian alam dan lingkungan lebih baik ke depannya.